oke, halo mas Bruce sekalian oke, halo mas Bruce sekalian oke, halo mas Bruce sekalian jumpa lagi dengan saya, yaitu Gondes Motovlog dan ya, Motovlog kali ini itu saya lagi berada di Maguwo Maguwo Arjo pemandangannya itu keren banget bro nah, jadi Motovlog kali ini itu saya mau ini aja, mau sharing oke, mas Bruce sekalian jadi Motovlog kali ini itu saya mau wow, saya itu mau sharing tentang ini, apa namanya biaya modifikasi New Fiction itu berapa nah, sekarang saya mau sharing-sharing aja untuk biaya modifikasi motor New Fiction oke Bruce sekalian, jadi untuk memodifikasi motor itu untuk memodifikasi motor itu sebenarnya tergantung seperti apa yang diinginkan untuk masalah budget itu biasanya mengikuti apa namanya, modifikasi yang diinginkan kayak gitu kan nah, jadi untuk memodifikasi motor ya sebenarnya tinggal budgetnya dulu kan kalau misalkan pengen modif budget sekitar sepuluhan juta ya kan, sepuluhan juta itu ya paling paling kayak punya saya ini ya kan nah, itu kalau misalkan pengen modif sekitar sepuluh juta beda lagi kalau pengen pengen modif dengan budget sekitar dua puluh juta misalkan dengan budget dua puluh juta itu mungkin bisa kayak punya ini punya Risky Motovlog kayak gitu kan dia modif mungkin habis sekitar ya dua puluhan juta lah nah, itu untuk modifikasinya sendiri untuk modifikasi motor New Fiction sebenarnya tinggal budgetnya sendiri ya kan budget yang dimiliki itu berapa nah, kalau misalkan budget yang dimiliki itu cukup misalkan jadi kalau gini untuk memodifikasi motor kan tadi yang pertama budget tuh nah, kalau misalkan udah punya budgetnya misalkan budget sepuluh juta sekarang tinggal memilih spare part-spare part yang diinginkan kayak gitu kan oke, yang kedua yang kedua itu spare partnya kan spare partnya ini bisa namanya bisa ngambil dari motor-motor yang lain yang diinginkan kayak gitu kan misalkan kayak swingarm R6 misalkan kalau misalkan mau pake atau ya kan swingarm R6 ataupun swingarm R15 terus kemudian untuk suspensinya yang depan itu mau pake USB atau yang biasa kemudian untuk cakramnya itu pake yang standar atau yang udah dual disc brake kayak gitu kan ya itu semuanya tergantung budget lagi ya kan nah, kalau yang yang simple yang simple itu ya budget sekitar sekitar 10-an juta lah 10-an juta itu udah keren sih menurut saya soalnya saya modifikasi motor ini itu ya 10 jutaan nah ini kalau modifikasi yang ringan nah sebenernya ada yang lebih murah ya kan yang lebih murah dan gak mahal-mahal banget ya kan tanpa mengubah apapun ya itu dengan membeli aksesoris yamaha juga menawarkan beberapa aksesoris yang mungkin apa namanya mas bro berminat kayak gitu kan nah untuk aksesorisnya apa aja aksesorisnya itu aksesorisnya itu bisa dilihat di tampilan depan nah itu aksesoris apa namanya dari yamaha itu mas bro bisa pilih atau bisa dibeli ya kan tergantung selera juga sih nah itu untuk aksesorisnya terus kemudian aksesorisnya sendiri jadi bebas sih mau pakai yang punya yamaha atau mau pakai yang aftermarket untuk memodifikasi ya simple sih sebenernya balik lagi ke budget yang yang dimiliki kalau misalkan kalau misalkan budget sekitar sepuluhan juta ya bisa modif kayak punya saya ini peleknya itu pakai aksio yang belakang itu pakai ukuran 150 per 6 boloh untuk pelek dan bannya sendiri itu udah sekitar 2,5 jutaan terus pakai stang jepit ini stangnya kanan kiri itu sekitar kanan sama kiri itu 400an ribu terus apa lagi ya nah ini pakai swing arm swing arm bandana R15 itu yang keluaran tahun 2014 itu sekitar 3 jutaan 1 set full udah lengkap nah itu kalau misalkan mau pakai swing arm bandana R15 terus kemudian kemudian untuk untuk footstepnya sendiri ya untuk footstepnya bisa pakai underbone ini underbone Nui M1 ya kan itu harganya sekitar 450 ribu terus yaudah cuma itu aja sih itu modifikasi new fiction yang simple menurut saya tapi dilihat tetap elegan tetap keren lah atau kalau misalkan kalau misalkan mas bro punya budget yang lebih itu bisa modifikasi kayak punya riski motor vlog kalau punya riski motor vlog itu mungkin ya sekitar 20-an juta lah nah untuk bodinya dia kan pakai bodi R125 untuk bodinya itu sekitar 6 jutaan nah nanti untuk detailnya untuk detail modifikasinya itu saya buatkan video cinematic aja lah oke buat mas bro yang udah penasaran biaya modifikasinya langsung saja cek hidot video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke bagaimana mas bro sekalian udah liat kan videonya dan biaya modifikasinya nah itu sebenarnya cuma perbandingan aja sih antara budget yang sepuluhan juta sama budget yang di atas 20 juta kan dari hasilnya sendiri tentunya udah beda sih ya kan antara antara 10 juta sama sekitar budget 20an juta kayak gitu dan sebenarnya dan sebenarnya Rizki Motovlog itu inspirasi inspirasi saya dia itu motovlogger Lampung motornya itu memang inspirasi saya jadi saya modif-modif kayak gini itu dikomporin sama Rizki Motovlog nah selain itu inspirasi saya itu ini siapa mas Diandra yang punya channel apa namanya yang punya channel D-Option nah itu inspirasi saya dalam modifikasi punya D-Option itu lebih keren lagi modifikasinya ya kan dia model model naked terus ya kayak gitulah keren nanti saya tampilin apa namanya hasil modifikasinya itu beberapa inspirasi saya inspirator dalam modifikasi yang ngompor-ngomporin kayak gitu oke hai oke jadi untuk apa namanya jadi jadi kan saya modifikasi ini itu sebelumnya itu kan tanya-tanya dulu tuh tanya-tanya sama Rizki Motovlog sama Mas Diandra yang punya D-Option itu kalau nggak salah dia juga punya channel Youtube deh jadi kemarin itu kan saya tanya-tanya sama Mas Diandra tuh tentang gear ya kan gear gear yang cocok buat Piction khususnya yang pakai bahan ukuran besar kayak gitulah Mas Diandra itu nyaranin untuk menggunakan gear R15 gear R15 itu kalau dipasang di New Viction total rasionya itu sekitar 3,1 berapa kayak gitu sedangkan untuk gear bawah Viction itu rasionya itu dapetnya 3,0 kalau nggak salah nah kalau pakai punya R15 itu kalau di total 3,1 jadi dia agak ringan semakin tinggi misalkan 3,5 atau 3,6 nah itu motornya semakin nenteng bro tapi nggak ada nggak nggak dapet top speednya akselerasinya dapet tapi top speednya nggak dapet kayak gitu buat mereka berdua terima kasih udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Nyubi dan oke mungkin sampai sini dulu videonya dadah see you next time kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton